Musim penghujan identik dengan beberapa penyakit, salah satunya adalah demam berdarah. Pasti penyakit ini tidak asing lagi bagi kita. Tapi apakah kita benar-benar tahu tentang penyakit ini, cara pencegahannya, ataupun fakta-fakta dibalik penyakit ini? Kita akan temukan jawabannya hanya di Total Health. Shalom Pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Di program ini kita akan membahas bagaimana cara menjaga tubuh kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas satu penyakit yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita, yaitu demam berdarah. Kita akan membahasnya di sini bersama Dr. Aktus Chakra Pawira. Oke. Apa kabar dokter? Puji Tuhan baik, Gaby sendiri sehat? Puji Tuhan sehat. Oke. Ini adalah penyakit yang cukup umum, apalagi di Indonesia ya. Betul sekali. Kalau menurut pengalaman dokter sendiri, bagaimana sebenarnya tren demam berdarah ini? Apakah benar di musim-musim penghujan ini lagi musim-musimnya demam berdarah juga? Iya, demam berdarah emang identik banget sama musim hujan, di mana air sering tergenang di mana-mana, dan nyamuk itu emang senang gitu air-air yang tergenang. Jadi memang jadi musim, misalnya musim demam berdarah kalau kita sering dengarkan. Dan memang sih itu juga sangat dibuktikan dengan beberapa teman-teman yang sering banget masuk rumah sakit di bulan-bulan hujan ini, dan sebabnya juga karena demam berdarah. Oke, dan kita mau langsung tahu nih sebenarnya demam berdarah itu penyakit apa, dan dia juga kan gejalanya yang kita tahu demam. Demam kan banyak. Sebenarnya gejala khusus dari demam berdarah ini apa sih? Oke, kita mulai dari demam berdarah. Jadi demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengge yang dibawa oleh nyamuk. Pada zaman dahulu, penyakit demam berdarah ini sering banget disebut dengan break bone. Break bone. Jadi break itu kan hancur gitu. Terus bone tulang-tulang. Jadi sering didentikan dengan seperti sakit banget itu sendi-sendi dan tulang-tulang. Nah, itu pada zaman dahulu. Dan penyakit demam berdarah juga ini ada yang ringan, ada yang sedang. Kalau yang ringan itu yang sering kita tanggulangnya, terus sering kita lihat dia demam, terus ada pegel-pegel, ada pusing, dan juga kadang sakit perut. Nah, itu yang agak ringan. Tapi yang parah ini ada yang disebut dengan hemorajik, demam hemorajik. Jadi penyakit bisa menderita kebocoran pada pembuluh darah, berujung kepada turun tekanan darah, lalu kemudian dia bisa shock, dan bisa berujung pada yang kita tidak mau kematian. Jadi memang berbahaya juga ya demam berdarah ini? Iya, demam berdarah ini memang bahaya banget. Padahal sebenarnya di bawahnya sama sesuatunya sangat kecil ya. Nyamuk yang isinya virus. Tapi bisa berujung pada kematian. Gejala-gejala yang kira-kira kita bisa lihat sama diri kita sendiri. Misalnya demam, dia biasanya sampai menyentuh berapa derajat gitu dok? Nah, ini dia. Demam yang dimiliki oleh demam berdarah ini memang sepertinya agak umum, namun ada satu hal yang sangat penting yang bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya dia sudah sangat tinggi, biasanya kan kalau anak kecil itu 38-39 itu menurut kami itu sudah mulai tinggi gitu, itu sudah sangat tinggi. Kalau orang dewasa seperti kita, mungkin di 39-40. Nah, ini tuh udah kayak tanda gitu. Ini udah tinggi banget. Dan demamnya ini tuh seharian penuh ya. Seharian penuh. Jadi dia nggak yang pattern yang pagi doang, atau siang doang, atau malam doang. Jadi dia seharian memang demam gitu. Ada lagi sakit kepala. Cuman sakit kepala ini tuh khas banget. Sakit kepalanya sering diidentifikasi dengan sakit gitu. Sakit sekali. Dan dia mempunyai titik. Titik sakit kepala itu di sekitar mata. Atau kita sebut dengan itu orbital. Jadi di sekitar mata sini memang sakit-sakit banget. Nyeri sendi itu yang saya bilang kalau zaman dahulu dibilangnya break bone. Jadi agak pegel-pegel badannya. Dan terkadang, ini kadang. Mual dan muntah. Cuman ini agak lebih jarang. Dan suka ada bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah kan suka dibilang, oh ini pasti di depan berdarah. Cuman ini udah agak lama dia akan muncul. Namun yang paling sering itu dia tadi demam. Demam tinggi. Demam tinggi. Dan kita sering taunya kalau demam berdarah itu muncul ruang bintik-bintik merah. Dan padahal itu sudah terlambat ya dok? Sudah harus segera dibawa ke dokter gitu. Oke. Kalau gitu berarti ada fase-fasenya? Iya betul ya. Di ikan kan sering kan? Demam berdarah itu ada fase-fasenya. Jadi kalau di demam berdarah itu sendiri ada fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Tapi aku mau fokus soal di ini aja dulu di fase demam. Karena ketika kita tahu kita di sini, disitulah saatnya kita harus ke dokter untuk berkonsultasi. Karena kita nggak mau kan kita sampai ke atau kita atau teman kita atau anak kita sampai ke fase kritis. Jadi di sini ada demam yang klasik ya. Demam yang agak tinggi dan mulai nggak enak badan kalau kita sebutnya. Kalau sendiri-sendiri sudah mulai pegal atau ya pokoknya bawaannya nggak enak. Tapi kalau udah mulai sakit perut juga itu harus udah bawa aja langsung ke dokter. Demam berdarah ini dari hari 1 sampai hari 3 umumnya ya. Nggak semua orang seperti ini, tapi fase dalam 7 sampai 10 hari ini umumnya di hari 1 dan hari ketiga dia demam. Jadi kalau anak sudah mulai, anak atau kita sudah mulai mengalami demam hari 1, hari kedua, nggak usah tunggu hari ke 4 baru ke dokter. Kalau udah mulai agak panas gitu kuncinya, langsung aja ke dokter. Dari masa 3 hari ini yang fase demam, belum fase kritis, sudah perlu cek lab ke dok di sini, uji lab? Uji lab iya, karena virusnya ini kan lagi tinggi kan, virusnya itu lagi tinggi-tingginya. Kalau kita bisa lihat diagramnya, kalau mungkin akan dipasangkan. Dia justru di sini lah saat-saat kita lihat, kalau misalnya virusnya itu lagi tinggi-tingginya, makanya demamnya juga tinggi. Baik. Jadi jangan tunggu terlalu lama ya untuk cek ke dokter. Iya. Kemudian dok, bagaimana lagi fase-fase lainnya? Kalau fase lainnya, kita nggak mau sampai dia fase kritis. Ini yang sering banget disebutin hati-hati gitu kan. Kalau dulu, waktu pas aku kecil, aku lihat iklan demam berdarah ini, hati-hati dengan fase kritis. Kenapa gitu? Karena di dalam, di dalam badan kita itulah yang mengalami fase kritis. Tapi kalau dari luar, dia fine-fine aja gitu. Kayak, oke demamnya sudah, seberang buah, pegel-pegelnya udah mulai mendingan gitu. Jadi, ah yaudah bisa menjalankan aktivitas. Tapi sebenarnya inilah fase yang kita nggak mau terjadi apa-apa. Karena di dalam, misalnya virus ini tuh, kalau di dalam pembuluh darah kita, virusnya ini membuat pembuluh darahnya itu menjadi, kalau kita sebut itu dia leakage. Jadi, kayak ada bocor gitu. Bocor, dihancurin ya pembuluh. Pembuluh darahnya nggak dihancurin juga, tapi... Di bocorin. Ya, bocor. Terjadi di cage gitu, jadi kayak bocor. Ini disebabnya nama virusnya. Makanya itu kita lihat dia bentol-bentol. Nah, itu kan darah-darah yang keluar, ya itulah yang akibat bocor tersebut. Jadi, udah agak terlalu terlambat. Belum terlambat juga sih, tapi sudah mulai masuk fase kritis. Oh, gitu. Itulah sebabnya kayak sebelum itu terjadi, buat ke dokter. Jadi, ini memang harus hati-hati ya. Kita kadang masuk fase kritis, tapi malah gejalanya menurun. Iya, betul sekali. Kita akan membahas lebih banyak lagi tentang demam berdarah, tetap di Total Health. Kita kembali lagi di Total Health dan kita masih membahas tentang penyakit demam berdarah. Kita tadi sudah membahas apa itu demam berdarah, gejalanya seperti apa, dan fase-fase yang akan kita lalui. Sekarang ini kita akan mengupas sedikit tentang fakta-fakta dari demam berdarah. Dokter, kalau misalnya kita sudah pernah terkena demam berdarah, apa bisa kita terinfeksi kembali? Nah, ini dia ada isu ya di sini. Kadang ada orang yang menganggap, aku kan udah pernah kena DB, jadi nggak mungkin aku kena DB lagi. Nah, kalau kita bahas tentang virus ini sendiri, virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ya, yang kita sering banget kenal, dia tuh, virusnya tuh ada 4 jenis. Ada 1, 2, 3, 4 lah istilahnya, karena ada kodenya, tapi di ujungnya dia 1, 2, 3, 4. Nah, contohnya kamu kena yang pertama, imun kamu tuh akan ngebentuk hanya untuk yang nomor 1 aja. Jadi kalau, kok aku udah pernah DB terus kena lagi gitu. Mungkin tren dari virusnya itu beda. Misalnya contoh kamu kena yang nomor 2 gitu. Betul, gitu ya. Walaupun ada 4, supaya kebal, jangan sampai koleksi 4 kali DB ya dong ya. Jangan, jangan. Kalau bisa, 1 aja cukup gitu. Jadi ininya kita bisa terinfeksi lagi, mungkin dengan jenis yang berbeda ya. Virus yang berbeda. Virus yang berbeda. Kemudian tadi dokter sudah bahas fase-fasenya. Kira-kira kapan nih? Kalau kita sudah mulai demam, sudah mulai rasa nggak enak badan, kapan kita harus cek ke dokter? Nah, ini terkadang kita berbeda ya. Kalau misalnya anak kecil, saya ulangi, kalau misalnya anak kecil sama orang dewasa, mungkin kalau anak kecil, ada ibu kan mungkin ibu lebih cepat khawatir kan. Contohnya ibu kita gitu. Kalau kita sakit, pasti mereka lebih peka. Lebih peka, supaya lebih cepat gitu gimana. Kalau misalnya contohnya yang di kosan atau yang hidup sendiri, kayaknya pertanyaan ini mungkin bisa disimak gitu ya, kapan harus ke dokter? Kita sudah melihat yang fase-fase-fase tadi, dan pada hari 1, 2, 3 adalah masa di mana demam itu terjadi. Namun perlu sangat diingat kalau ketika demam itu menjadi lebih tinggi dari biasanya. Contoh kalau ketanyaan ini sama Gaby sendiri, kalau Gaby biasanya kalau demam, umumnya biasanya kenanya berapa? Derajat. Berapa derajat ya? Mungkin 38, 39. Iya, 38, 39. Kan yang 37 sedikit mau ke 38 benar. Jadi kalau penting juga ya kita mungkin di rumah punya termometer. Itu kita cek. Kita cek. Biasanya aku kalau aku biasanya panas 38 itu, aku udah panas banget kalau aku biasanya. Kalau misalnya tiba-tiba ini panasnya jadi 39, 39,5, 39, 39, 40, dan sekitar kita tuh lagi wabah demam berdarah, itu udah bisa menjadi panggilan juga. Kayak, oh mungkin aku, jangan-jangan aku kena demam berdarah nih. Sudah mulai bisa ke dokter. Nah itu dia. Kalau anak kecil, demam juga sama. Cuma ada juga kadang-kadang kondisi kalau kita, ah demam. Biasanya kalau virus kan nanti juga hilang sendiri ya. Tunggu tiga hari dia baru ke dokter. Pernah sempat kepikiran gitu kan. Juga sama teman-teman aku juga kayak, yaudahlah gak apa-apa. Dua hari aja, tiga hari baru nanti ke dokter. Itu kalau demamnya biasa. Bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah yang seperti aku bilang tadi, yang udah 40, gak usah tunggu tiga hari lagi, atau gak usah tunggu hari keempat. Bisa langsung periksa ke dokter. Untuk cek darah. Bila dokter kayaknya di sekitar aku lagi, orang-orang lagi pada ADB. Aku takut kena ADB. Dan itu pasti di terima, oh iya, langsung periksa. Dan juga dengan gejala lain seperti yang kayak, kok kayaknya gak enak ya badannya sama, kok pusing banget. Memang biasa kalau kita demam memang pasti pusing. Tapi ini pusing yang di sekitar mata sini. Jadi, paling tidak tiga hari panas gak turun-turun, dan kita merasakan gejala yang tadi udah kita bahas, segera ke dokter. Iya, betul sekali. Kemudian, apakah kita sebenarnya bisa mencegah penyakit ini? Dengan gaya hidup mungkin? Bisa banget. Dan ini penting banget. Apalagi bisa menjadi satu ajakan juga untuk para penonton Hope Channel di rumah. Jadi dengan gaya hidup, terutama yang paling penting adalah imun kita. Kalau misalnya terjaga dengan baik, memang akan ada, itu seperti perlindungan gitu, ngebantu kita untuk gak gampang terkena oleh virus ini. Terinfeksi. Iya, benar sekali. Terinfeksi dengan virus ini. Jadi mungkin ada yang bilang kayak, kan bukan salah aku kalau misalnya nyamuk itu ngegit aku. Memang bukan salah kita nyamuk yang ada virus dengge ini. Menggigit kita. Memang itu bukan salah kita. Tapi sebagian sedikit juga salah tanggung jawab kita untuk menjaga badan kita itu tetap fit. Oke. Itu memang ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Jadi menjaga badan tetap fit. Dan kalau kita suka, kadang kita suka numpukin baju di belakang pintu atau selimut, kita taruh aja di pojok gitu. Nah ini, kita jangan kasih kesempatan untuk nyamuk-nyamuk itu tinggal di rumah kita lah istilahnya. Apalagi di tempat-tempat yang rame gitu, yang kayak baju digantung, yang kita gak tahu juga itu dari kapan digantung, dan gak ada rencana untuk dicuci atau gimana. Nyamuk itu bisa ada di situ dan di tempat-tempat numpuk gitu. Kayaknya kita pernah juga mendengar program pemerintah 3M dulu. Oh iya, ada. Iya, terus itu gimana dok? Apakah itu cukup efektif juga? Cukup, itu cukup efektif. Dan itu dibuktikan juga oleh artikel yang mereka selalu publikasikan setiap tahunnya. Bahwa dengan menguras, menguras bak, terus menutup dan mengubur sampah yang terbuka gitu. Itu memberikan efektif. Itu efektif juga. Ada juga program pemerintah yang kasih fogging. fogging, itu juga baik. Namun yang bisa kita tangani sendiri, yang di rumah yang 3M tadi, boleh rajin istilahnya, kayak jangan kasih kesempatan untuk nyamuk untuk bertelur di daerah yang tempat yang kita tinggali. Khususnya nyamuk ini paling suka banget sama air yang tenang. Pokoknya air yang tenang dan bersih. Mungkin nyamuknya juga mau yang bersih kan. Jadi dia cari yang tenang dan bersih dan disitulah dia akan bertelur gitu. Kalau fogging, tadi kita sempat bahas dikit fogging itu bunuh mamanya doang. Tapi kalau ibu nyamuk ini bertelur bisa sampai ratusan dan ribuan telur ya. Kita akan lebih banyak lagi bahas tentang fakta-fakta ini dan mungkin ada mitos-mitos yang selama ini kita percayai tentang demam berdarah. Kita akan lanjutkan tetap di Total Health. Kita kembali lagi di Total Health. Saat ini kita akan membahas mitos atau fakta tentang demam berdarah yang mungkin salah satunya pernah Anda dengar. Oke dok, kita langsung aja. Boleh. Mitos atau fakta ya. Mitos atau fakta bahwa demam disertai dengan mimisan adalah demam berdarah dengue? Nah ini mitos. Dia mitos banget. Karena demam yang disertai dengan mimisan itu tidak berarti demam berdarah. Namun pada kondisi tertentu, seperti kita pada fase-fase pada pembahasan sebelumnya, memang bisa terjadi mimisan jika kita terkena demam berdarah. Oke, mitos. Jadi dia mitos. Gak selalu demam berdarah. Gak selalu. Berikutnya, mitos atau fakta demam berdarah dengue wajib diberi antibiotik? Nah ini bagus banget. Waktu pas pertama kita bahas bahwa demam berdarah ini sendiri disebabkan oleh virus dengue. Jadi dia sebenarnya kalau mau ditangani, dia gak perlu memberikan antibiotik karena dia virus. Oke. Karena antibiotik kita kasih untuk bakteri kan, kalau pasiennya terinfeksi dengan bakteri. Nah, sebenarnya dari penyakit demam berdarah ini yang perlu kita berikan adalah pedanganan simptomatik atau lebih banyak minum air. Kan tadi aku lihat, aku bilang dia plasmanya kayak bocor. Jadi kita kasih terapi cairan yang banyak. Jadi kalau bisa, pasien ini minum yang banyak gitu. Karena kemungkinan besar bisa terjadi dehidrasi juga ya? Benar banget itu, padahal di fase pertama. Jadi minum yang banyak dan kalau panas dikasih penurunan panas. Kalau pegel-pegel dikasih untuk anti-nyeri. Oke. Lanjut, mitos atau fakta bahwa jika terkena demam berdarah harus dirawat inap? Nah, ini itu sering banget ditanyain juga, eh bukan. Pernyataan ini sering banget dinyatakan oleh yang membawa pasien atau keluarga pasien. Bisa nggak di rumah aja gitu, dirawatnya? Nah, ini harus dilihat situasi dan kondisinya gitu. Kalau misalnya memang sebenarnya bisa dirawat di rumah. Tapi pasien ini harus diedukasiin banget dengan bahaya fase-tiga fase yang harus dia jalani gitu. Terutama bahaya yang kritikal. Dan kalau misalnya memang di rumah, contoh. Boleh dibawa di rumah. Kalau misalnya ada perawat di rumah. Atau ada ibu. Atau pokoknya ada yang jagain dan ada yang menal dengan proses-proses DB ini. Tapi pasien ini harus dibawa seenggaknya kayak dua hari sekali atau setiap hari ke laboratori untuk dicek. Karena udah sampai di mana gitu. Istilahnya dimonitor gitu. Makanya penting ada peran perawat di dalam rumah itu untuk bisa menjaga si pasien ini gitu. Sama pasien gitu kalau dia benar-benar minum. Dia benar-benar makan. Itu bisa di rumah. Jadi mitos atau fakta harus dirawat inap? Nggak. Nggak harus ya? Nggak harus. Tidak harus. Tapi angka-angka lebih baiknya ada tangan profesional yang merawat. Iya, menjaga. Mitos atau fakta? Ini biasanya kan demam berdarah itu identik dengan trombosid yang turun. Benar-benar. Kalau minum jus jambu atau angkak itu katanya bisa membuat trombosid cepat naik. Betul nggak, dok? Nah, ini menarik banget karena dari kecil juga aku dikasih taunya gini sama tante aku, ibu aku juga gitu. Apalagi itu pas adik aku, adik aku pernah kena demam berdarah. Dia, oh ini dikasih ini aja nih supaya trombosidnya cepat naik. Nah, ini penting banget kita untuk mempelajari ini sedikit gitu. Kalau misalnya jus jambu ini, oke aku ini aja dulu, aku kenalin penelitiannya aja dulu ya. Penelitiannya dilakukan 2 tahun lalu, tahun 2017 di Bandung, di Indonesia di Bandung ini. Dan mereka membahas tentang efek langsung gitu, jambu sama angkak sama satu lagi kurma terhadap kenaikan trombosid. Namun, ini sangat disayangkan banget. Ini kan penelitian jadi ada buktinya gitu dan lebih baik untuk sadar bahwa sebenarnya jus jambu itu tidak membantu untuk menaikan trombosid. Jadi, ini sebenarnya aku mau bilang mitos gitu. Tapi dibalik, dibalik kenapa aku bilang mitos adalah, jadi jus jambu, mereka nggak pakai jus jambu gitu. Mereka pakainya ekstrak dari daun jambu. Dan ini, daun jambunya ini mereka ambil ekstraknya itu dengan dosis tertentu. Ini soalnya udah masuk di Indonesian Clinical Journal untuk farmasi. Jadi, ini tepat banget dosisnya, seharusnya segitu ekstraknya. Dan itu disesuaikan dengan berat badan. Mereka melakukan penelitian ini terhadap tikus. Jadi, penelitian ini terhadap tikus. Jadi, itu disesuaikan banget. Dan ini juga hasilnya, dia tidak membantu untuk menaikan trombosid. Angkak, dia membantu tetapi tidak signifikan. Kurma, dia tidak membantu juga. Jadi, mitos. Padahal ini sering sekali digunakan dan mungkin banyak orang yang udah merasakan efeknya ya. Tapi, ternyata secara penelitian belum terbukti. Kita harapkan akan ada penelitian lanjutan tentang hal ini ya. Kemudian, mitos atau fakta minum larutan yang mengandung elektrolit sangat baik saat mengalami demam berdarah dengge? Iya, ini fakta. Kalau ini, ini fakta. Jadi, aku saranin banget untuk teman-teman yang mau ngejenguk temannya yang lagi kena demam berdarah, mending dibawain cairan yang mengandung elektrolit. Dibandingkan dibawain jus jambu atau buah jambunya. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa dikasih. Itu cuma, mungkin untuk menaikan tanah tubuh. Tapi, lebih baik kasih yang elektrolit. Lebih bermanfaat ya? Benar sekali, lebih bermanfaat. Terakhir, mitos atau fakta. Fogging saja cukup untuk mencegah penularan demam berdarah dengge. Nah, seperti yang tadi kamu pertama sebutkan, memang hanya untuk membunuh induknya saja, ibunya. Itu terutama ibunya yang mengisap ini. Jadi, fogging ini tidak cukup. Jadi, sangat diperlukan kesadaran untuk masing-masing yang ada di rumah untuk mencegah terjadinya demam berdarah ini dimulainya dari rumah. Karena fogging kan, itu biasanya dari pemerintah atau bisa minta juga kan minta tolong di fogging. Tapi, itu hanya akan membunuh contoh satu ibu nyamuk atau mungkin 50 ibu nyamuk yang sudah bertelur di mana-mana. Jadi, tidak hanya fogging saja. Terima kasih, dokter. Boleh berikan kesimpulan sedikit tentang demam berdarah ini? Oke, jadi kesimpulan untuk demam berdarah ini mungkin, walaupun gejalanya atau tandanya ini sangat umum, contohnya tadi kita bahas tadi demam saja, demam berdarah ini adalah sesuatu yang harus kita antisipasi. Kita tidak mau terjadi apapun terburuk yang bisa terjadi pada demam berdarah. Jadi, jika kita sudah mulai mengenal tanda-tanda gejala atau merasa bahwa kita menghidap atau mungkin saudara kita atau teman-teman kita ada yang kemungkinan demam berdarah, langsung saja dibawa ke rumah sakit biar penanganannya bisa tepat waktu. Oke, terima kasih dokter. Kita boleh berdoa sama-sama. Berdoa? Ya, dokter yang berdoa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan al-Bapak Amin yang kira-jangan surga. Bapak, terima kasih atas berkatmu sepanjang hari ini. Terima kasih juga karena telah mengajarkan kami untuk mengantisipasi terhadap penyakit. Bantulah kami agar mengubah gaya hidup kami agar menjadi lebih baik, Bapak. Terima kasih atas segala berkatmu. Berkatilah kami sepanjang seseh hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih juga untuk pemirsa. Kita sudah bahas banyak hari ini dan kita akan membahas lebih banyak topik menarik hanya di Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Terima kasih telah menonton!